PT Trisula Tekstil Industris TBK emiten penyedia kain seragam dan fashion menyatakan jika pada tahun 2022 pihaknya masih terus akan mencari peluang untuk memperluas market baik secara ekspor maupun secara domestik. PT Trisula Tekstil Industris TBK berhasil membalikkan rugi sebanyak 1,6 miliar rupiah menjadi untung 2,8 miliar rupiah pada akhir kuartal 3 2021. Peningkatan didorong performa penjualan perseroan yang mulai kembali pulih baik segmen online maupun offline. Mengutip laporan keuangan perseroan pulihnya pendapatan pada kuartal 3 2021 juga didukung penurunan dari finance cost terhadap pengelolaan utang dan piutang, inventory, serta biaya-biaya lainnya yang cukup efektif sehingga cash flow operasional perseroan cukup membaik. Perseroan juga mengalami peningkatan pada permintaan yang berasal dari loyal customer di mana mampu mempertahankan kepercayaannya terhadap produk-produk yang diberikan kepada para pelanggannya. Pada periode itu total penjualan perseroan tercatat sebanyak 293,65 miliar rupiah. Penjualan tersebut masih didominasi oleh pasar domestik sekitar 95 persen namun kinerja ekspor perusahaan di periode tahun ini naik 47 persen dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Bisnis lain menanggapi peningkatan tren belanja online yang mulai meningkat belum lama ini Trisola Group yang merupakan holding grup BELL telah meluncurkan platform belanja online. Platform tersebut diharapkan dapat meningkatkan performa penjualan online menjadi one-stop solution produk Trisola Group. Produk-produk yang dijual terdiri dari berbagai macam produk baik produk dari Trisola Group wapun di luar milik Trisola Group. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!